Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Buat kalian yang ingin tes baca Al-Quran agar lulus Berikut Ada 7 tips untuk kalian agar lulus tes baca Al-Quran Membaca Al-Quran adalah kebutuhan pokok bagi kita kaum muslim Ketika kita menjadi seorang kaum muslim dan belum bisa membaca Al-Quran Tentunya kita akan susah untuk memahami aturan-aturan Dan ajaran-ajaran yang ada dalam agama isong kita Betul? Oke langsung aja gak usah lama-lama Kita akan masuk ke tips yang pertama agar kalian lulus tes baca Al-Quran Tips yang pertama Sebagaimana bahasa ketika kita membaca sebuah bahasa Tulisan bahasa maka kita tidak boleh salah huruf Betul Tips yang pertama kalian tidak boleh salah huruf Hal ini sering terjadi ketika teman-teman membaca bak ketuker menjadi na Sebagaimana kita ketahui bak itu titiknya di bawah Dan kebanyakan teman-teman yang salah membaca bak ini ketuker dengan na Nun yang titiknya ada di atas Jadi kebanyakan teman-teman salah mencari bak berubah membacanya na Contoh yang lain Tak Teman-teman membaca tak ketuker dengan yak Ketika tak dan yak ini disambung Biasanya ini akan mirip Yang membedakan hanya titiknya saja Tempat titiknya saja Kalau tak tempat titiknya di atas Kalau yak tempat titiknya di bawah Jangan sampai salah Karena salah itu fatal Contohnya saja bahasa Indonesia Ketika kita berbicara salah huruf Maka itu akan salah arti Beritahu dan beritai Tentu beda Bohong dengan bolong Tentu beda banget Kalau bohong itu namanya tidak jujur Tapi kalau bolong itu berlubang dan lain sebagainya Contohnya dalam bahasa Arab Ketika kita membaca Bismillahirrohmanirrohim Kok ternyata haknya Salah Kita membacanya rojim Ini sangat fatal Bismillahirrohmanirrohim Itu artinya adalah Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Tetapi kalau arrohimnya Teman-teman salah membacanya menjadi arrojim Ini sangat fatal Karena arrojim artinya Yang terkutuk Sebagaimana arti dalam Aku berlindung kepada Allah Atas godaan setan yang terkutuk Maka ini jangan sampai salah Karena arrohim itu penyayang Arrojim itu terkutuk Fatal Itu yang tips yang pertama Tips yang kedua Teman-teman tidak boleh salah harokat Apa itu harokat? Teman-teman tentunya tahu Harokat itu ada Fathah Ketika di atas huruf Kita baca A Kasroh Di bawah huruf Garis miring di bawah huruf Kita baca I Domah Seperti angka 9 Di atas huruf Kita baca U Nah ini tidak boleh ketukar Selain itu ada lagi Harokat lain Seperti Sukun Kemudian Fathaten Kemudian Kasrohaten Kemudian Domahten Ini tidak boleh salah A tidak boleh dibaca I U tidak boleh dibaca Un Nah ini juga akan Merubah makna Ini sangat keliru sekali Karena dalam ilmu nahu Ketika marfuq Dibaca mansup Itu akan merubah makna Karena biasanya kalau marfuq Itu menjadi fa'il Sedangkan mansup Itu akan menjadi maf'ul Marfuq Itu akan biasanya menjadi pelaku Sedangkan mansup Atau fathah Itu biasanya adalah Yang dikenai Atau objeknya Dalam bahasa Indonesia Jadi Ini sangat-sangat Fatal Ketika Anda Ketika teman-teman Salah membaca Harokat Yang ketiga Teman-teman tidak boleh salah Panjang pendek Ya Panjang pendek Ini sangat fatal Biasanya teman-teman Kesalahan yang sering terjadi adalah Teman-teman sudah punya lagu Kemudian membaca Sesuai dengan lagu yang Dinikmati oleh teman-teman Padahal hurufnya disitu Harusnya panjang Tetapi lagunya teman-teman Dipendekkan Atau sebaliknya Tulisannya pendek Tapi teman-teman bacanya Panjang Karena mengikuti lagu Yang sudah di Yang sudah dimiliki oleh teman-teman Nah ini tidak boleh Karena Harusnya lagu itu Mengikuti Mengikuti tulisan Bukan tulisan yang Mengikuti lagu Lagunya bagus Tapi cara membacanya Tidak sesuai dengan tulisannya Itu pun juga Salah Tidak akan lulus Itu tips yang ketiga Tips yang keempat Ya ini Teman-teman harus menguasai Ilmu Tajwid Apa sih ilmu Tajwid itu? Ilmu yang digunakan Agar kita dapat Membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Jadi di ilmu Tajwid itu Banyak sekali teorinya Banyak sekali teorinya Seperti Idhar Halti Kemudian Idgombi Gunah Idgombi Lagunah Sebagainya Dan ini harus tahu Kapan Teman-teman Membaca Jelas Kapan teman-teman Membaca Mendengung Nah hal-hal seperti ini Selain itu Selain itu juga Kapan teman-teman Memantulkan Memantulkan Huruf yang mati Dan kapan teman-teman Tidak boleh Memantulkan huruf yang mati Nah ini dipelajari dalam Ilmu Tajwid Ada kol-kolah disitu Ada panjang Dan panjang pun berbeda-beda Ada yang panjangnya ini Adalah standar Yang kita sebut sebagai Matobi Biasanya dua ketukan Bata Nah seperti itu Jadi dua ketukan Dan yang panjangnya Lima harokat Enam harokat Nah Teman-teman harus Bisa membedakan itu Caranya bagaimana Teman-teman harus Melajari ilmu Tajwid Ilmu Tajwid ini Tidak bisa dipelajari sendiri Hanya dengan membaca buku Teman-teman harus punya Pembimbing Harus punya ustad Yang memimbing Itu Atau teman yang sudah Bisa membaca Al-Quran Harus dibimbing Itu tips yang keempat Tips yang kelima Teman-teman membacanya Harus lancar Lancar disini Artinya apa ya Lancar disini Bukan berarti harus cepat ya Lancar disini Tidak berarti cepat Tapi lancar disini Adalah Mempunyai Ritme yang tetap Jadi kalau teman-teman Ritmenya pelan Baca saja pelan Tidak apa-apa Atau teman-teman Punya ritme yang cepat Dibaca cepat tidak apa-apa Yang terpenting Lancar ini adalah Tidak tersendat-sendat Tidak terpotong-potong Teman-teman kadang lambat Kemudian kadang cepat Nah ini namanya Tidak lancar Atau teman-teman Terkendala di tengah kalimat Atau ketika membaca Di tengah kalimat Terkendala di tengah ayat Terkendala Lupa Ini huruf apa ya Ini harusnya panjang atau pendek ya Ini juga Mempengaruhi Jadi tidak boleh Tersendat-sendat Itu namanya tidak lancar Yang keenam Bagaimana agar lancar Teman-teman harus sering-sering mengulanginya Harus sering-sering membaca diulang-ulang Kalau bisa Teman-teman membaca sehari minimal Lima kali Habis sholat subuh Suhur Asar Maghrib Isa Atau misalkan kalau susah Kalau teman-teman sibuk Ya dua kalilah Habis subuh dan habis Maghrib Itu yang paling minim Karena ketika sering membaca Al-Quran Maka teman-teman akan Lebih lancar lagi Lancar lagi Lancar lagi Itu tips yang ke enam Tips yang ke tujuh Teman-teman harus tenang Biasanya penguji akan menanyakan Kamu Silahkan baca Al-Quran Surat Kesekian Ayat kesekian Biasanya seperti itu Tenang saja Dicari Dibuka Kemudian dicari ayatnya Kemudian dibaca Satu tips tambahan Teman-teman sering-sering Latihan Surat yang ada Fawati husurahnya Apa itu Fawati husurah? Fawati husurah Itu adalah Kata dalam bahasa Arab Yang Maknanya Hanya Allah yang tahu Contohnya deh Alif Lam Mim Contoh Yasin Nah Carilah surat-surat Yang ada Fawati husurah Ya Kemudian Dibaca Dilancarkan Karena kemungkinan besar Surat-surat itulah Yang akan dikeluarkan penguji Karena membaca Fawati husurah Itu berbeda Membaca Fawati husurah Tidak bisa dibaca Al-ama Tidak bisa Tetapi Malif Lam Mim Yasin Tidak boleh dibaca Yasah Dan sebagainya Oke teman-teman Itu tadi 7 tips Agar kalian Lulus tes Baca Al-Quran Belajar yang rajin Jangan lupa Terus berdoa Baca Al-Quran Berkali-kali Jangan pernah putus asa Ketika kalian Terus membaca Al-Quran Setiap hurufnya Yang kalian baca Akan mendapatkan pahala Itu teman-teman Mungkin 7 tips Yang bisa saya bagikan Kepada teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman Yang akan ujian tes Baca Al-Quran Jangan putus asa Terus belajar Cari pembimbing Yang tepat Cari teman Yang menguasai Jangan membaca Sendiri Karena kebiasaan kita Susah Untuk mengoreksi Diri sendiri Maka kita membaca Biarkan dikoreksi Oleh teman kita Atau ustad kita Yang sudah Membuni Ketika kita membaca Teman kita yang menyimak Akan tahu Oh ini salah Ini benar Nah itu akan Dibenarkan Tetapi Kalau kita membaca sendiri Tanpa ada pembimbing Susah Kita tidak akan tahu Apakah yang kita baca ini Benar Atau salah Selamat ujian tes Baca Al-Quran Mudah-mudahan lulus Good luck For you Exam Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax